Anggota DPRD Toba bersama masyarakat Toba menggelar rapat dengar pendapat atau RDP mempertanyakan pengadaan internet satu pintu dinas Kominfo Toba di kantor DPRD Toba pada hari ini. Wakil Ketua DPRD Toba, Chandro Manurung, mengatakan rapat dengar pendapat tersebut merupakan permintaan dari warga para pengusaha pengadaan internet lokal kepada anggota DPRD Komisi A Kabupaten Toba. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba Sesmon Butar-Butar menjelaskan dalam rangka pengadaan internet satu pintu ini merujuk kepada Perpres nomor 12 tahun 2021 dan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 terkait dengan itu pihaknya melakukan pemilihan e-katalog sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diperuntukkan. Maka dalam melakukan pemilihan pengadaan jasa internet satu pintu sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia dengan memilih penggunaan jasa internet dari luar daerah dengan alasan pengusaha lokal tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Menanggapi keterangan Kadis Kominfo tersebut, salah seorang warga Dinyati Hutagal mengatakan meski Dinas Kominfo begitu besar mengeluarkan dana pengadaan internet satu pintu, namun banyak pegawai Pemkap Toba yang mengeluhkan kecepatan internet tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Demikian juga salah seorang pengusaha lokal pengadaan internet, Julio Sitorus, mengungkapkan rasa kekecewaannya yang menilai Dinas Kominfo Toba tidak dapat memperdayakan dan membina pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Toba. Kita sudah audiens dengan pihak Bupati dan pihak Kominfo bahwa kita menyatakan bahwa ada investor di Toba, perusahaan Toba, mempekerjakan masyarakat Toba, dan memutar uangnya di Toba untuk mendisasarkan masyarakat Toba agar bisa diberdayakan pemerintah orang Toba.